Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Pika Salam Sayur Indonesia Di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa cara berdagang ya Salah satunya yaitu perjualan sayur di pasar tanpa menggunakan timbangan Bagaimana caranya? Cus! Ini pedagangnya namanya Pak Man Dia adalah seorang pedagang sayur sudah bertahun-tahun Dia menggunakan trik plastikan atau sudah diwadahi seperti itu Ada juga sopsopan kalau yang tidak diwadahi diuntingi Seperti pre, seledri, kemudian kacang itu diuntingi dan besai Kenapa dia menggunakan trik ini? Karena dia sebelumnya adalah grosir etek atau sayur keliling ya Di salah satu pasar Kemudian kalau pagi kan dia jualnya malam di pasar untuk gulaan sayur keliling Terus kalau sisa dibawa ke sini Nah penampakannya seperti ini Jadi mayoritas semua dagangannya itu dibungkusnya seperti ini Dan nanti kita akan bahas disini apa keuntungannya, kemudahannya dan apa kekurangannya Keuntungan pertama yaitu kita lebih mudah dalam menentukan harga Yaitu cuma dihitung per plastik Apabila nanti gulanya itu mahal Kita bisa jual lebih murah dengan cara isinya dikurangi Atau tidak jangkep 1 kilo Andaikan gobe 1 kilo yang lain jual 8 ribu Kita bisa menjual 7 ribu atau 6 ribu Dengan berat dikurangi Apakah itu tidak menipu? Tidak Apabila ditanya Ike Apa ada 1 kilo? Bilang saja Saya jualnya plastikan Nah Kan orang akan mikir Oh ya saya dengan uang lebih murah Bisa mendapatkan gobe Tetapi kalau kondisi barang itu lebih murah Itu kita bisa menjual agak mahal ya Karena plastikan Apabila ada orang menawar Ketika kita menjual murah Dengan kondisi Trap 1 kilo Andaikan yang lain acar 8 ribu Kita banting harga 7 ribu Kemudian ada yang nawar Weh segini saja kita jual kilo Kemudian kita timbang Dengan harga normal Dia akan berpikir Oh ternyata Pak ini jualnya murah Jadi untuk ke depan nih Dia percaya bahwasannya Meskipun Wadan itu Tetap murah Seperti itu Kemudian selanjutnya Yaitu Mempercepat Proses jual beli Jadi yang beli Tinggal ambil Bayar Ambil Bayar Tidak ada Proses timbang Menimbang Kemudian kedua Tidak ada Atau Mengurangi Kerugian Kelebihan Timbangan Jadi dari rumah Sudah ditimbang Secara pas Pas-pas Di pasar Tinggal jual 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 Tadi tidak ada Yang namanya Angetan Atau sekilo Lebih setengah On Lebih sedikit Itu tidak ada Karena sudah dipas Itu lebih mudah Set atau Kalau tidak gitu Kita kulaknya Sepuluh kilo Tidak usah Ditimbang Cukup diwadai Dikira-kira saja Yang penting Sudah menjadi Sepuluh wadah Kemudian dijual Itu lebih Efektif Lebih aman Tanpa Ada Pembuangan Berat Jadi kalau Yang sepuluh kilo Tetap Bisa menjadi Sepuluh wadah Seperti itu Kemudian Kemudian Selanjutnya Dalam proses Penataan Itu tinggal Angkat Taruh-taruh Begitu saja Tidak harus Ditata seperti Yang Timbangan Kilon Terus kemudian Kemudahan Selanjutnya Yang Tidak harus Repot Nimbang Terus Apabila Ruamnya Itu bisa Lebih Cepat Jadi Pembeli Bisa langsung Ambil Barangnya Cukup Bayar Tidak harus Menunggu Proses Nimbang Seperti itu Terus Untuk Kekurangannya Apa Untuk Kekurangannya Yang pertama Membutuhkan Waktu Lebih Banyak Untuk Mempersiapkan Jadi Harus Nimbangi Dulu Dari rumah Kalau Untuk Yang Sop-sopan Harus Meracek Dan Juga Harus Pintar Dalam Proses Penghitungannya Pembagian Kepis Wartel Preseletri Apabila Dikasih Apa Itu Namanya Bonces Itu Harus Pas Apalagi Di musim Mahal Seperti Ini Itu Yang Pertama Harus Agak Ribet Dalam Proses Pewadah Yang Kedua Risiko Apabila Tidak Habis Jadi Andaikan Pak Aman Sudah Mengwadai Bonces 10 Kilo Dalam Berat 1 Kilo Kalau Sisanya Masih Atau Cuman Laku Sedikit Kan Secara Otomatis Dibawa Pulang Dalam Kondisi Sudah Wadahan Nah Itu Kita Harus Repot Lagi Membongkarnya Supaya Tidak Rusak Dalam Kondisi Diwadai Itu Kan Biasanya Gampang Busuk Setidaknya Dibuka Atau Yang Sudah Punya Fleischer Dimasukkan Fleischer Atau Cukup Dibuka Plastiknya Saja Seperti Itu Kekurangan Selanjutnya Yaitu Membutuhkan Plastik Lumayan Banyak Karena Setiap Dagangan Harus Diwadai Plastik Itu Sudah Jelas Karena Apa Apabila Menggunakan Trik Yang Timbangan Seperti Ini Nah Ini Kan Trik Timbangan Itu Kan Apabila Orang Membeli 5 kg Secara Langsung Kan Sudah Langsung Diwadai Bisa Diwadai 5 kg Menjadi Satu Wadah Tapi Kalau Yang Plastikan Itu Enggak 5 kg Ya Plastiknya 5 Seperti Itu Jadi Lebih Boros Plastik Jadi Bagi Teman Teman Yang Ingin Berjualan Dengan Trik Seperti Ini Bisa Dicoba Ya Karena Bisa Lebih Mudah Dalam Proses Pengaturan Harga Dan Proses Transaksinya Itu Lebih Cepat Karena Tinggal Ambil Bayar Ambil Bayar Seperti Ini Juga Lebih Simple Butuh Lokasi Tidak Begitu Lebar Cukup Sekian Salam Sayur Indonesia